Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channelnya Anton Mochil guys ya Nah, pada video kali ini kita akan update stock yang barang yang ready di toko kita Tepatnya sekarang di bulan Desember ya, di penghujung akhir tahun 2023 Nah, kita akan sebutkan unit-unit apa aja yang ready di toko Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel Anton Mochil Nanti di 100.000 subscriber saya bagi trail mini Bagi pemenang untuk didikasi saya terhadap para subscriber yang telah mendukung channel saya Seperti itu ya guys Nah, di tepatnya di sekarang tanggal berapa nih ya Kita lihat dulu, sekarang tanggal 7 Desember 2023 ya Kita kedatangan beberapa unit trail mini ataupun ATP yang modelnya terbaru Tepatnya ini ada ATP, ada trail, ada juga macam-macam lah ya Yang kemungkinan akan mengeramaikan dunia mini motor ataupun ATP Seperti itu ya guys Nah, kita lihat dulu disini yang trail mini Trail mini disini yang mesin tarik Yang 2 tak, yang mesin rumput disini ada dari Lenka Lenka, CRX, terus juga ada juga yang terbaru Nah, seperti yang saya bilang tadi Disini kita ada unit trail mini 4 tak Mesinnya kayak mesin pemotong rumput Tapi ini 4 tak Ini unit terbaru di toko kita Ini ada PCSE 4 tak Nah, ini dia bentuknya Ini buat usia 8 tahun ke atas ya Ini cocok banget Yang biasanya kan Trail mini itu identik dengan 2 tak berisik Tapi sekarang ada terobosan terbaru Terus juga untuk bannya-bahan super moto Ini 4 tak Tapi tidak starter Itu ditarik seperti motor 2 tak Tapi mesinnya mesin 4 tak Jadi bensinnya bensin murni ya Nanti kita akan review Nanti kita akan bahas trail tersebut ya Ini unitnya Ini penampakan dari unit 4 tak Udah Bensinnya bensin murni Ini unitnya Nanti di video selanjutnya Saya akan review untuk trail-nya Untuk tingginya ini sama dengan mesin 2 tak ya Seperti itu Terus juga disini kita ready Ini ada SJMoto 150 Nah, SJMoto 150 ini Kita baru selesai tadi tirakit Masih dibungkus laminasi Ini yang wheelsetnya yang belakang ring 14 Depan ring 17 Jadi 14-17 Suspensi depan udah upside down Terus suspensi belakang monosok Lampu depan ini sudah menggunakan lampu LED Nah, seperti ini Udah ada lampu saya-nya juga ya guys Ini untuk gasnya ga spontan Tuas rem sudah fleksibel Yang hopping juga udah fleksibel ya Seperti itu Ini model terbaru Silahkan yang berminat ya Itu juga disini Kita ready juga Baru datang juga kemarin Untuk ATP Dejel 125cc Nah, Dejel 125cc ini Dengan varian warna Warna putih Lampu depan sudah LED Untuk bannya ini ring Lampu depan sudah LED Seperti biasa Udah pakai LED Terus juga ada handguard Ada sepionnya juga Seperti itu ya Ini dengan harga 13.500.000 saja ya guys Untuk Dejel 125cc Nah, terus juga disini Yang 150 Yang 150 Nah, ini unit terbaru juga Dari toko kita 150cc Ini ada dari PC Moto Ini kalau misalkan sekilas Sama aja ya Untuk ATP model seperti ini ya Tapi kita lihat di mesin Di mesinnya ini Yang ATP 150 ini beda Nah, seperti ini ya Ini Matic Pulusi PT Untuk transmisinya Tapi untuk tenaganya Lebih enak Lebih enteng Untuk bannya juga Ring 10 Velg sudah aluminium Udah bannya Bantu belas Ini paling enak Enaknya itu Pas kita gas itu Lebih responsif Lebih stabil Seperti itu ya Untuk ATP 150cc Ada speedometernya Ada sepionnya Ada handguard Terus ada jog belakangnya itu Lebih kecil Tapi nyaman Seperti itu ya Untuk senderan jog belakangnya ya Ini dengan harga Di angka 23 juta saja ya guys Oke Terus juga disini Yang trial 70cc 70cc Kita ready juga nih Yang 70cc RFK Thunder Ini model Keluaran Berapa bulan Yang kebelakang ya Untuk RFK Thunder Terus juga disini Untuk yang 50cc Juga Ini kita obrol Di 8 juta 500 Yang lengka MQ50 Kalau yang 70cc Ini 9 juta ya Oke Terus kita ke dalam Nah di dalam disini Ada SK Pro SK Pro 110cc Semi manual Ya Nah ini SK Pro Dengan Tinggi Tinggi 135 Yang bisa kendarain Ataupun Di atas 135 Sudah bisa Ini dari jog ke lantai Tingginya Sekitaran 75 Centi Kalau tidak salah ya Nanti kita diukur kembali ya Dan yang terbaru Di toko kita Ini ada ATP Cargo Nah ATP Cargo Ini ready juga Di toko kita ya Jadi untuk ATP Cargo ini CC nya 400 CC Ini sudah 4 wheel Sudah 4 wheel Terus juga yang Pakai gardan Sudah Mesinnya mesin berdiri Pokoknya nanti Di video berikutnya Saya akan review Untuk Lebih lanjut Untuk ATP Cargo ini Terus juga Buck nya ini Buck nya bisa hidroli Ke belakang Jadi kalau misalkan Ngangkat beban Berat Bawa pasir Ataupun bawa barang Seperti Sawit Atau apa Ini bisa Ngedam ke belakang Ya Pokoknya ini rekomendasi Ring nya ring 12 CC C400 Pokoknya ini rekomendasi Untuk Beban yang Banyak Bisa bawa Orang bawa Terus juga Untuk Ya Ini Pokoknya Unit Yang Banyak Digunakan Untuk PT PT-PT Yang Bawa-bawa Bahan Bahannya Itu dari Perkebunan Seperti Kelapa Itu kan Kelapa Sawit Terus juga Padi Ini Rekomendasi Nih Atipi Cargo Ini Harganya Murah Harganya Murah Diangkat 70 juta Saja Nanti Untuk Perlengkapannya Untuk Fitur-fiturnya Nanti Saya akan Bikin Video khusus Untuk Atipi Cargo Ini Terus Disini Ada Komender 200 CC Komender 200 CC Ini Matic Full CVT Silahkan Yang Berminat Sama Yang 125 CC Masih Ready Yang 125 CC Kita Masih Ready Disini Yang 125 CC Belakang Kalau Yang 125 CC Masih Pelek Biasa Kalau Yang Depan Sudah Menggunakan Pelek Almonium Seperti Itu Kita Promokan Disini Motor Motor Listrik Seperti Ini Motor Motor Listrik Sama Mobil Kita Buka Harga 1 Juta Silahkan Motor Motor Seperti Pino Seperti Ini Saya Promokan Biar Habis Halganya 1 Juta Saja Silahkan Yang Berminat Bungkung Lagi Promo Di Akhir Tahun 1 Juta Saja Silahkan Untuk NMAC Pino Scoopy Pespa Pokoknya Diangkat 1 Juta Saja Silahkan 6 Pol Silahkan Nanti Yang Berminat Mau Trial Mau ATV Ataupun Masuk Listrik Langsung Aja Whatsapp 085-320-441-022 Ready Stock Pokoknya ATV Cargo Trial 50 Trial 70 Ada Juga Yang 110 Pokoknya Publid Nanti Juga Di Belakang Ada Pengiriman HSE Ke Jawa Timur Madura Terima kasih Semuanya Yang Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Jangan Lupa Subscribe Nanti Di 100 Tribu Subscriber Saya Bagi Trial Mini Terima kasih Semuanya Sampai Jumpa Di Next Video Nanti Kita Review ATV Cargo Di Besok Tanggal 8 Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Waktu Sampai